Sejumlah remaja ini langsung lari kocar kacir ketika petugas kepolisian dari Polres Pole Wali Mandar tiba di lokasi balap liar di kawasan Pantai Bahari. Polisi terpaksa mengejar sejumlah pelaku balap liar dan berhasil menangkap beberapa pelaku balap liar. Sementara itu 6 unit motor yang diamankan tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan serta menggunakan kenalpot modifikasi. Menurut polisi aksi balap liar ini sangat meresahkan warga sekitar. Bahkan akibat balap liar ini sering terjadi perkehayaan antar kelompok. Kini para pelaku balap liar yang ditangkap akan diberi sanksi tilang dan kendaraannya akan ditahan hingga usai Ramadan. Kami laksanakan dari Polres Polman melihat situasi dalam rangka menyambut bulan suci dan trek-trekkan anak-anak balapan liar di sekitar Pantai Bahari. Di mana sangat mengganggu karena menggunakan kerah lapot non-standar dan dia trek-trekkan. Makanya kami dari Polres Polman mengantisipasi terjadinya balap liar di Pantai Bahari ini. Dan itu sangat mengganggu ketertiban dan kelekaran arus lalu intas. Itu dibubarkan dan yang ugal-ugalan yang kedepatan akan kami beri efek gerah.